Keinformasi lain, Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan ex-Kadif Propapolri, Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Hakim menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan material. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Agenda sidang kali ini adalah menghadapi putusan selah. Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sebab surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinilai telah memenuhi syarat formil dan material. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengaku pihaknya menghormati pertimbangan Majelis Hakim. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim itu memang menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan KUHAP yang diatur oleh KUHAP. Jadi kami tim penasihat hukum saat ini untuk persidangan selanjutnya fokus terkait fakta-fakta yang akan diungkap dalam persidangan. Jadi kita atau kami seluruh tim penasihat hukum sekarang fokus terkait fakta-fakta atau saksi-saksi yang akan dihadirkan karena proses pembangunan. Selain itu, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengusulkan agar proses persidangan keduanya dapat digabung. Ini dilakukan agar Azaz Pradilan cepat dapat terpenuhi. Ini meminta penggabungan tersebut selain secara formil dijelaskan tadi oleh Bang Arman, ada satu hal yang juga sangat penting bahwa baik Pak Ferdi Sambo ataupun Bu Putri ingin menunjukkan juga sikap kooperatif dan sangat ingin persidangan ini segera masuk pada pokok-pokok perkara. Kenapa? Karena di proses berikutnya kita bisa menguji fakta-fakta yang objektif tersebut. Tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan fokus pada sidang selanjutnya yang digelar Rabu 1 November 2022. Sidang beragendakan pemeriksaan 12 saksi.